Yandi Hadiana Kepala Desa Puteran Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung Barat dalam rangka upaya mengantisipasi merebah nyawabah COVID-19 pihaknya bekerja sama dengan Babinsa, Babimas, Unsur, Pemuda BPD, Alim Ulama, serta para tokoh masyarakat yang peduli dengan virus corona ini melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah penyemprotan di seluruh jalan protokol serta di pemukiman warga tak luput pula tempat keramaian. Selain itu pula ada hal yang menarik dari antisipasi corona ini pihak pemerintahan desa membuat masker dibuat untuk dibagikan kepada warga hal itu dengan bermodalkan pribadi kepala desa beserta jajaran PKK menjahit dan membuat masker tersebut untuk segera dibagikan. Pak, langkah penanganan atau antisipasi untuk menghadapi pencegahan COVID ini kami tetap berpatokan kepada aturan-aturan yang dikirimkan dari pemerintah. Sesuai dengan itu, satu misalnya mendata dan mengurangi orang luar yang masuk. Yang kedua, seluruh masyarakat yang kena PHK dari Jakarta, Sukabumi, Tangerang dan yang lainnya diharuskan melapor. Nah setelah pulang, datang ke rumahnya minimal keluarganya harus keluar dulu. Jadi jangan bersatu dan berbaur dulu dengan masyarakat 15 hari. Dan kalaupun misalnya ada namanya sekarang kan penyakit, masyarakat itu mungkin banyak yang awam. Dilihat dari tanda-tanda meriang kan itu, batu. Nah belum tentu kan yang namanya penyakit tersebut itu COVID-19, makanya untuk mengantisipasi penyelamatan desa. Untuk masing-masing rumah sudah dilaksanakan. Nah itupun kami menggunakan anggaran semampu-mampunya berusaha antara pemerintahan desa, Karangtaruna, ibu-ibu PKK dan para kader. Nah untuk sekarang ini kita berdoa aja, desa puteran dalam keadaan aman tidak tersentuh oleh COVID-19. Nah yang untungnya ini kami di sini dihidup di desa, secara tidak langsung kami memiliki pelindung alam. Apa seperti popohanan masih banyak, itu salah satu menimbulkan atau jat-jat oksigen yang bisa mencegah juga datangnya atau adanya COVID-19. Nah itu berbeda, kalau dulu rutinan itu berkumpul di madrasah dan di masjid, nah sekarang masyarakatnya diam di rumah masing-masing. Ustaznya yang dibicara di masjid, lewat speker kan. Nah ada pun misalnya untuk sidakohnya ada satu orang yang keliling. Itu untuk yang bersedekah, misalnya kan suka ada adat istiadat atau bukan kewajiban ada amplop buat ustaz. Nah jamaahnya masing-masing di rumah, ustaznya yang bicara mungkin bisa ditemani oleh DKM. Itu yang saya sampaikan, ya Alhamdulillah masyarakat pun karena kita salah juga. Kalau misalnya berkukuh kepada himbauan, kepada aturan, tak penting juga. Kita tak kalah penting, syariat Islam pun beribadah pun harus diberjalankan. Tapi caranya yang berubah, gitu. Jadi caranya yang berubah tetap kami pun mengimbau perkumpulan-perkumpulan. Itu lebih dari 10 orang, pendekatan itu tetap kami mengimbau ditidakbolehkan. Tapi ditidakbolehkan itu bukan undang-undang yang kami buat. Tapi kami membaca berdasarkan instruksi dari pemerintah. Kami anggap itu hanya himbauan. Tapi Alhamdulillah di desa puteran ini masyarakat minimal bisa menjaga keselamatan keluarga, menjaga keselamatan kesehatan tetangganya juga, keluarganya juga, sanak saudaranya juga. Nah, seluruh masyarakat harus memakai masker. Karena disini mungkin bapak-bapak juga bisa menyaksikan, anggarannya tidak ada. Uang dari mana? Nah, kami berpikir keras. Akhirnya kami buka itu lemari-lemari, ternyata banyak kain-kain yang bagus, banyak kerundung yang bagus, disitu kami buat untuk pembuatan masker. Tidak ada biayanya, tapi kami menggunakan bahan yang layak pakai. Saya cek dulu miskan untuk kesehatan bersama, untuk keselamatan bersama. Kami, setap desa, PKK, ibu kader, tokoh masyarakat, MUI, tak luput dari bantuan dan pantauan, tenaganya, pikirannya, babinsa, dan bina mas pun tidak lepas. Nah, kebetulan bapak juga, ini bukan kami meminta, tapi yang ingin membantu, satu misi, satu visi untuk mencegah penyebaran penyakit corona ini, terbuka 24 jam dengan lapang dada. Pemerintahan pun juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap tenang, jalankan aktivitas serta ikuti aturan pemerintah, terutama hidup sehat, kero mencuci tangan serta mandi setelah keluar dari rumah dari Cikalong, tanpa Bupaten Bandung Barat. Tim Kontributor Berita 7 melaporkan. Oh!